Terima kasih. 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 Baik Baik, perkenalkan nama saya Dertuan Marbun Saya izin bertanya Dari PPT kalian kan tadi dikatakan Mikoriza itu adalah suatu asosiasi simbiosis mutualistik Antara jamur atau fungi dengan sistem perakaran tanaman Yang menjadi pertanyaan saya Bagaimana mikoriza membantu tanaman dalam mengatasi kekeringan? Oke, terima kasih Dertuan Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anemun laut, Bu. Cantik terumbuk aramnya, Bu. Saya, Bu. Cantik terumbuk. Terima kasih. 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 ikan Nemo ikan Nemo ikan Nemo belum 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 10 kali bu kalau Nemo Bu Nemo menggunakan habitatnya hidup di genggang itu eh ya terbaik hilanglah Terima kasih telah menonton! 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 pulang ada uang di kolom di sini ada tangguh di kolom di sini juga ada Naimo ya Buong Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jawabannya, Liken atau Mykorrhiza dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang tercemar melalui mekanisme adaptasi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan variasi genetik yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang beragam, termasuk yang tercemar. Terima kasih. 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 Niko Riza adalah bentuk simbiosis mutualisme antara fungi dengan perakaran tanaman tingkat tinggi. Niko Riza adalah bentuk simbiosis antara fungi dengan perakaran tanaman tinggi. Niko Riza ada padi, kedelai, jagung, tomat, tumbuhan paku, dan lain-lain. Terima kasih. 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 selanjutnya adalah pertanyaan dari Dortua yang gimana pertanyaannya adalah bagaimana mikorija membantu tanaman dalam mengatasi terakhirnya yaitu dengan meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap air mikorija dapat membantu tanaman untuk menyerap air lebih efektif dengan cara meningkatkan luas permukaan akar dan meningkatkan aktivitas enzim yang terkait dengan penyerapan air peningkatan resistensi terhadap stres kekeringan yaitu mikorija dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan seperti asam absitat atau aba yang berperan dalam mekanisme adaptasi tanaman terhadap kekeringan bagaimana dengan Dortua? baik jawabannya dapat saya terima iya bu terima kasih 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 bu menurut saya yang bagian kiri atas itu adalah lumut sedangkan bagian kanan bawah itu adalah sejenis lumut kerak terima kasih 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 Karena dia Menempel di bebatuan Ntar bu pake kaca matahari 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 Terima kasih. 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 Maaf Bu, sebelumnya Senin Selasa Jawal saya padat Iya Bu, ada praktik Soalnya kami rencana praktikum struktur hewan Ganti hari, hari Selasa Bu Mau ngerjain jurnal dari ibu, Bu Bu, ikan ada yang ke gereja, Bu Iya, Bu Hadir, Bu Hadir, Bu Hadir, Bu Hadir, Bu Hadir, Bu Pagi saya dari Jawa Pagi ada praktik kondisi, Bu Jam 8 Sampai jam 10.30 10.30 10.30 kami ada kelas profisial didikan, Bu Sampai saat Iya Bu Sampai jam 10 se Oktober Sampai jam 11 Mechan Mereka Sampai jam 11 Sampai jam 11 ft Terima kasih. Terima kasih.